Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Biodiversity dimanapun berada Para pecinta ikan air tawar Terutama ikan nila ya Kali ini sobat Sobat kebetulan disini ada yang bertanya Mas Wantori Bolang ya Disana bisa sobat lihat Beliau bertanya Saya pelihara nila Merah udah setahun Tapi belum dapat anakan pak bos Gimana solusinya ya bos Nah ternyata sobat Ini pertanyaan ini juga mungkin Para sobat pernah mengalaminya ya Jadi akan saya jelaskan sobat ya Namun sebelumnya sobat Bagi yang baru lihat channel ini Jangan lupa untuk tekan subscribe ya Dan share ya Kalau video ini nanti bermanfaat ya Baik sobat saya jawab yang pertama Ada beberapa kondisi yang harus kita perhatikan sobat ya Pertama kondisi jumlah Atau banyak ikan nila di dalam kolam itu ya Yang kedua di dalam kolam itu Tidak boleh juga ada ikan Apa ya Variasi ikan nila Yang kecil-kecil sobat Yang terutama yang ukuran yang 2 cm 1 cm itu sobat ya Nah itu kalau ada ikan itu Selain ikan nila yang besar-besar ini Maka ikan nila ini Tidak akan mau bertelur Tidak akan mau memijah Seperti itu Karena pasti tahu ketika Ikan nila ini bertelur Nanti akan dimakan Maka dia Ikan-ikan nila ini Jarang Atau tidak akan mau bertelur Kalau kondisinya Tidak aman Jadi harus lihat Kondisi jumlah ikan nila yang lain sobat Atau juga jenis ikan nila campuran disana Tidak boleh ada ikan koi Atau ikan mas Biasanya ada mau Ikan nila ini ya Kalaupun nanti ada Takut telur-telurnya dimakan Nah Kalau ikan patin Biasanya mau sobat Ikan patin Ikan gurami Biasanya masih mau bertelur ya Oke sobat Yang kedua adalah Selain kondisi keamanan tadi ya Tidak boleh terlalu banyak Ikan disana Yang kedua adalah Harus kenyang sobat Jadi ikan nila ini Asupannya itu harus kenyang Jadi setiap hari Atau setiap saat Dia harus selalu penuh dengan makanan ya Kalau dia dibiarkan lapar Maka sulit sekali Ikan nila ini Mau bertelur Karena telur yang dihasilkan oleh ikan nila itu Berasal sumber dari makanan juga Ya Yang ketiga adalah Adanya ikan jantan Ikan jantan yang mau memijah Jadi walaupun ikan nila sobat-sobat ya Jadi ada ikan nila Yang mana Dia jenis betina Namun ikan jantannya Tidak mau mengawini Atau tidak mau Kawin sama ikan Betinanya Maka juga tidak akan jadi sobat Terus gimana Ya sobat harus tahu Bisa membedakan Mana ikan nila jantan Sama betina Kirikasnya ikan nila betina itu Biasanya ukurannya lebih kecil sobat ya Sementara ikan jantan Biasanya lebih besar Kemudian selain lebih besar Dia lebih agresif biasanya ya Suka serang sana Serang sini Biasanya begitu ya Itu memang Jantan seperti inilah Yang dibutuhkan oleh si betina sobat Untuk mengamankan ketika dia mau Kawin atau mau bertelur Begitu ya Jadi Kalau misalkan sudah dipisah Dipisah pada kolam tertentu Sudah ada empat Tiga jantan Tiga betina Satu jantan Dan tidak mau kawin Maka yang terjadi adalah Ganti penjantannya Dengan penjantan yang lain Ya Karena bandingannya Satu memang banding Empat sobat Atau satu banding tiga gitu Nah Kalau sudah seperti itu Maka Sobat harus Mencari jantan yang agresif Biasanya ya Kelihatan sekali Kalau jantan itu Yang agresif Yaitu cirikasnya Ketika kita ambil jantannya Kita akan melihat bagaimana Mohon maaf Alat kelaminnya itu Biasanya memang lebih besar ya Kita balik Itu cirikasnya sobat ya Oke sobat Semoga bermanfaat video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Tekan subscribe Hidupkan loncengnya ya Dan bantu share ya